Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Timnas Indonesia U20 harus melawan Maladewa pada pertandingan grup F Kualifikasi Piala Asia U20 2025 Pertandingan tersebut digelar di Stadion Madya Senayan, Jakarta pada Rabu 29 September 2024 Laga ini disiarkan secara langsung di SCTV mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Shafri menjelaskan jika timnya sudah menjalani persiapan Di antaranya dengan mengikuti turamen Soul Art On Us 2024 Melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan beberapa waktu yang lalu Selain itu, Timnas Indonesia U20 juga menjalani pemusatan latihan di Bali Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ini bertanya sama kalian nih Kira-kira membuka Timnas Indonesia U20 Lalu lolos keputaran final Piala Asia U20 2025 Tulis predisi kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa sertakan juga apa lesannya Selama ini, publik sepak bola Indonesia menganggap jika Welber Halim Jardim sudah resmi dicoret dari Timnas Indonesia Bahkan ada yang menyebutkan jika Welber sedang mengalami cedera Namun, tahukah kalian jika selama ini ternyata kita semua dibohongi? Ya guys, ternyata pemain keturunan Indonesia berhasil Welber Halim Jardim belum dicoret dari skuad Timnas Indonesia U20 Untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji Ya, pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara Presisi Indonesia FC itu mengungkapkan Welber masih berpeluang dipanggil ke Timnas Indonesia U20 Ia menyebut, saat ini PSSI masih menunggu izin dari pihak klubnya Yakni Sao Paulo Kepada media, Sumarji mengatakan seperti ini Kami masih menunggu kedatangan Welber Halim Jardim sampai besok Karena tiket pesawat dan juga izin ke klubnya juga sudah dikirimkan Ujar Sumarji saat dihubungi Tempo pada Senin 23 September 2024 Pelatih Indra Syafri sebelumnya telah mengumumkan daftar 23 pemain Timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 Dari deretan nama yang dibagikan, tidak ada nama Welber Halim Jardim dalam skuad Padahal pemain berdarah berhasil itu sebelumnya sempat dipanggil untuk pemusatan latihan Meskipun berakhirnya dia juga tidak hadir dalam kegiatan tersebut Di bawah asuhan Kuts Indra Syafri, Welber lebih sering dipasangkan sebagai gelandang bertahan ketimbang fullback Dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U20 teranyar Posisi tersebut diisi oleh para pemain yang memperkuat klub lokal Seperti misalnya Mauwari Ananda, Fandi Bagus, Felix Kamuru, Tony Firmansyah, dan Aditya Warman Walau begitu, Sumarji mengatakan jika PSSI masih berharap Welber Halim Jardim bisa membelat Timnas Indonesia U20 Demi menambah kedalaman skuad dalam mengarungi perjalanan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 PSSI, kata dia, masih akan menunggu sampai batas akhir pendaftaran pemain Iya, proses pendaftaran pemain masih dibuka sampai dengan besok pagi Selasa 24 September 2024 sebelum match coordinating meeting Pungkas Sumarji Sedikit informasi saja nih guys Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 Bersama dengan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman Garuda Nusantara jadwalkan bertemu dengan Maladewa pada Rabu 25 September Lalu 2 hari berselang bertemu dengan Timor Leste pada Jumat 27 September Dan terakhir menjamu Yaman pada Minggu 29 September 2024 Seluruh pertandingan yang semula digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta Akan dialihkan ke Stadion Madia mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Nah, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih guys Kira-kira mau buka Timnas Indonesia U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025? Tulis predisi kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalasannya Ya, seperti diketahui, Sintayong memang sudah lama tidak memanggil pemain Liga Inggris Elkan Bagot Ke skuad Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ya kan Terbaru, Sintayong tidak kembali melibatkan Elkan Bagot dalam mikiprah mengesankan Timnas Indonesia Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kesempatan Elkan Bagot untuk kembali ke Timnas Indonesia Kian berat lantaran skuad Garuda bakal ketambahan Miss Hilgers Yang juga berposisi sebagai back tengah Sejauh ini, Timnas Indonesia juga sudah memiliki sejumlah pemain bertahan yang tangguh Seperti misalnya Justin Hapner, J.I. Zez, Rizky Rido, Wahyu Prasetyo, dan Miss Hilgers Namun untuk lebih bersaing dengan kontestan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya Sintayong tampaknya masih berhasrat untuk menambah pemain lain di sektor belakang Maka dari itu, sosok pemain kelahiran Jakarta Yang baru saja dikontrak oleh klub kasta kedua Liga Jerman Bisa dibanggil ke Timnas Indonesia tanpa harus naturalisasi Ya, pemain tersebut tidak lain adalah Reno Munch Sang pemain dirasa cocok untuk mengambil peran Elkan Bagot di lini belakang Timnas Indonesia Sedikit informasi saja nih guys Reno Munch sebenarnya sama sekali tidak punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya Bahkan dari kakek hingga neneknya juga tidak punya darah keturunan Indonesia Namun, bukan karena diberikan kistimewaan Situasi ini terjadi karena Reno Munch lahir di Jakarta yang masih menjadi wilayah Indonesia Ya, hal ini diberkuat dengan Statut Tafifa Artikel 7 Yang menyebutkan jika seorang pemain yang lahir di suatu negara Maka dia bisa memilih negara tersebut tanpa harus melalui proses naturalisasi Reno Munch sendiri memulai karir sepak bolanya di klub Liga Jerman EC Fortuna Köln pada 2012 Dan kemudian bergabung bersama dengan tim muda Bayer Leverkusen pada musim 2022 kemarin Bersama Bayer Leverkusen U19 Reno Munch tampil sebanyak 33 kali Dirinya bahkan sempat 2 kali dibawa oleh tim senior Meski belum diberi kesempatan debut Untuk mendapatkan menit bermain di level senior Reno Munch akhirnya memutuskan untuk pindah ke klub kasta kedua Liga Jerman Gretel Ford pada awal musim ini Keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia Apabila pelatih Sintayong memutuskan untuk memegil Reno Munch ke skuadnya Di timnas mendatang pastinya ya Ini karena posisi Reno Munch adalah pemain versatile Ya, selain back tengah Ex-Bayer Leverkusen itu juga bisa ditempatkan sebagai sayap kanan Ataupun sayap kiri Serta bahkan gelandang bertahan Reno Munch juga kerap menerima panggilan dari timnas Jerman Tercatat ia telah tampil sebanyak 7 kali bagi Der Panser Muda Baik di laga persahabatan Ataupun kualifikasi Euro U19 Nah, dalam kesempatan kali ini Admin ingin bertanya sama kalian nih guys Jika saat ini kalian berada di posisi Sintayong Dan mendapatkan informasi mengenai pemain hebat sekelas Reno Munch Lebih baik kalian langsung memanggilnya sekarang atau 2 tahun lagi Tulis predisi kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Pemain keturunan Indonesia Ian Madsen kembali dirumorkan Bakal bergabung bersama dengan timnas Indonesia Dan menjadi target utama PSSI untuk segera dinaturalisasi Andai kabar tersebut benar Dirinya bakal menjadi salah satu pesepak bola termahal se-Asia Ian Madsen di atas kertas masih berpotensi membela timnas Indonesia Dirinya memang sempat dipanggil timnas Belanda untuk Euro 2024 kemarin Tetapi dia sama sekali tidak dimainkan di ajang tersebut Ian Madsen masih kalah bersaing dengan para back yang lebih senior Seperti salah satunya Nathan Ake Karena sejauh ini belum pernah tampil di tim senior Belanda Maka Ian Madsen masih bisa membela timnas lain menurut aturan FIFA Maka dari itu Kini keputusan untuk bergabung bersama dengan timnas Indonesia Berada di tangan pemain yang bisa bermain di posisi back kiri Sayap kiri dan penyerang kiri tersebut Sedikit informasi saja nih guys Ian Ethan Madsen lahir di Vardingen, Belanda pada 10 Mart 2002 Dia memiliki keturunan campuran Indonesia Suriname Ia mendapatkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa Menurut Transfer Market Harga pasar dari Ian Madsen sangatlah tinggi Yakni mencapai 40 juta euro alias 695 miliar rupiah Nominal itu jelas jauh lebih tinggi dari deretan pesepak bola termahal di Asia saat ini Harga ini melewati harga Takehiro Tomiyasu yang bermain di Arsenal Tomiyasu diberi label harga sebesar 608 miliar saat ini Selain itu, harga Ian Madsen juga melampaui Hiroki Ito dari Bayern München Ito yang berasal dari Jepang dibanderol sebesar 521 miliar rupiah Selain dua nama itu, harga Ian Madsen juga masih jauh lebih tinggi Jika dibandingkan dengan Lee Kangin yang saat ini sedang bermain di Paris Saint-Germain Lee Kangin dibanderol 434 miliar rupiah Jika Ian Madsen benar-benar bergabung bersama dengan Tinas Indonesia Tentu dirinya akan menjadi salah satu pemain Asia dengan harga termahal Dia setidaknya bakal masuk lima besar Di bawah Takehusa Kubo 50 juta euro Kaoru Mitoma 45 juta euro Kim Minjai 45 juta euro Dan Son Hyung Min 45 juta euro Nah guys, dalam kesempatan kali ini Admin ingin bertanya sama kalian nih Kira-kira kalian setuju apa enggak jika Ian Madsen dinaturalisasi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalasannya Jangan lupa subscribe Lupa subscribe Terima kasih.